Sudah Pak Sudah Pak Bapak bahas dari belakang ya Dari nomor-nomor terakhir Akutasi Jangan khawatir nanti materi ini Akan Bapak kasih Ke kalian, jadi kalian bisa Mempelajari, kalau kalian Nguasain tryout yang ini Insya Allah nanti Hasil US kalian Juga akan baik Tapi benar-benar dikuasain Soalnya, oh gampang nih Konsep-konsepnya Kalian kuasain Nanti US kalian Ekonomi tanggal berapa ya Kalau nggak salah minggu depan depannya lagi ya Minggu lusa ya, harusnya Jadwalnya Ada yang masuk Ada yang masuk Oke Dari nomor 7 Dari nomor 7 Nggak, baru penuh masuk Alhamdulillah penuh masuk Wah, langsung penuh 28 Ya, 8 lagi 9 lagi Mulai aja Dari soal yang pertama Bisa kelihatan nggak? Bisa kebaca nggak? Bisa Pak Kita masuk ke soalnya dulu ya Nanti baru nyocokin sama jawaban Oke Ada soal kayak gini Ada soal kayak gini Meraca selalu disesuaikan Sebagian pada Pedik kukusan Maulidah Pada akhir tahun 2020 Sebagai berikut Nah, disitu ada keterangan laba Apabila PD kekukusan Memperoleh laba Ada keterangannya disini Dia memperoleh laba Sebesar Laba sebesar 6.100.000 Neraja saldo setelah penutupan Yang ditanyakan adalah Neraja Saldo Setelah penutupan Maka yang berjadi adalah Neraja saldo setelah penutupan Berarti Akun yang kita taruh Akun yang kita taruh Nanti Hanya Akun nomor 1 2 Dan 3 Hanya harta Utang Sama Modal Nah Ini yang akan kita taruh Harta, utang, dan modal Akhir Selain harta, utang, dan modal Akhir Itu Tidak ada Di neraja saldo Setelah penutupan Oke Clear ya Konsepnya itu Jadi kalau bikin neraja saldo Setelah penutupan Berarti hanya dibuat Harta, utang, dan modal Jika ada penjualan Pendapatan Beban Retor penjualan Beban angka penjualan Berarti Itu Salah Karena itu semuanya sudah ditutup Ya Jika ada opsi Yang ada bebannya Yang ada pembelian Yang ada returnya Yang ada Private-nya Itu menjadi salah Karena Sudah Ditutup Oke Paham ya Berarti Berarti kalau kita Dasarnya seperti itu Hanya harta, utang, dan modal Akhir Jadi jawaban A Benar atau salah? F Yang A Salah Yang A Salah Karena ada ini Mulai dari Peribu Ya Ini jadi salah Karena ada akun Private EPSR Itu semuanya sudah ditutup Yang B Benar atau salah? Salah Salah Karena ada dua akun Yang Ya Ini salah C D E Berarti Opsinya yang bisa dipakai adalah D E D Betul Ya Ini juga salah Ya Yang bisa dipakai adalah D Dan E Ya Ini benar-benar nih Susunannya Tas persediaan Pihutang, utang, dan modal Nah Disini ada dua perbedaan Modal Modalnya Nyonya Maulina Ya Nyonya Maulidah Nah Dia dapat laba apa rugi nih? Sini Dapat laba atau dapet rugi? Laba Laba Kalau dapat laba Maka modal Pref-nya Kita lihat dulu Karena kalau pref-nya lebih besar daripada ini Nanti modalnya pasti lebih kecil Kita lihat dulu pref-nya Pref-nya 3000 Oke, pref-nya 3000 Labanya 6100 Berarti modalnya Akan bertambah Atau berkurang? Ya Bertambah Bertambah dong Karena apa? Karena kan disini ada perubahan Besaran perubahan modal Berapakah besaran perubahan modal? Berarti laba dikurangin Pref Ya Itu kan penambah modal Namanya Kalau labanya Dia lebih kecil Daripada pref Maka modalnya berkurang Tapi kalau labanya Lebih besar daripada pref Ya Maka dia akan bertambah Nah Tanpa menghitung Berarti jawabannya yang mana? Ini modal awalnya nih 16,5 Nih Modal awal 16,5 Kemudian kita lihat disini Dia dapat laba Jadi jawabannya mana? Dia atau oke? Yang E Nah Sip Jawabannya adalah E Gitu Karena disini Si modal Semakin Kecil Nah Jadinya salah Padahal kan dapat laba Tapi modalnya makin kecil Padahal tadi labanya lebih besar dibandingkan sama pref Berarti Modalnya seharusnya bertambah Kita hitung aja 16,5 juta Ditambah Berapa tadi? Labanya Ini labanya Ini laba 6,5 juta Ini pref 3.000 Berarti Ditambah 6,5 juta Dikurangin 3.000 Berarti Modal akhirnya berapa? 19,5 juta 19,5 juta 19,5 juta 19,5 juta Ini 6,1 juta 19,5 juta hai 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 oke paham ya narasi saldo setelah penutupan berarti menu akun-akun yang ditutup itu nggak boleh muncul berarti mulai dari sini nih nih coret nih ini enggak kepake nih kalau setelah penutupan itu ya oke itu kuncinya turutnya nah baru masuk senjolnya buah banyak 23 oke kita masuk ke soal berikutnya tentang jurnal penutup jurnal penutup ya berdasarkan data di atas jika perusahaan menderita kerugian nah berarti kalian harus paham dulu konsep jurnal penutup ya ada empat ada empat akun utama yang harus ditutup ya ada empat akun utama yang harus ditutup nah empat akun utama itu apaan aja yang pertama ini sih nggak kelihatan oh itu dia oke yang pertama akun penjualan penjualan atau akun pendapatan nah ini kita harus tutup nih gimana nutupnya balik yang tadinya ada di kredit kita balik ke debit berarti nutupnya adalah penjualan atau pendapatan yang namanya penjualan pasti ada partnernya ya ada pasangannya nah penjualan itu partnernya nanti adalah potongan penjualan penjualan sama retur penjualan ya sifatnya dia bertolak belakang antara retur sama potongan ya bertolak belakang dengan si penjualan kalau penjualan kalau penjualan dasarnya di kredit kalau penjualan dasarnya di kredit untuk retur penjualan sama potongan penjualan oke satu yang kedua ada penjualan berarti ada pembelian pembelian atau disini beban nah gampang dasarnya dia di debit kalau ini dasarnya di kredit kalau ini dasarnya di debit maka kalau kita tutup kita balik ditutup berarti dibalik ikhtisar pembelian beban nah pembelian itu pasti ada lawannya lagi yaitu potongan pembelian sama retur pembelian nah berarti repot pembelian aduh lho saya ganti warna biar beda repot pembelian itu adanya di kolom debit sama ikhtisar laba rugi nah dua yang ketiga yang ketiga adalah nutup modal nah nutup modal gimana nutup modal itu kan terbagi jadi dua dia bisa dapat laba dia bisa dapat rugi nah di soal laba atau rugi ayo di soal laba atau rugi tuh rugi menderita kerugian nah berarti kalau menderita kerugian jawabannya adalah modal ikhtisar besarnya berapa pak nominalnya nominalnya 6,5 nominalnya adalah nominal rugian tuh 6,5 bukan nominal dari modal ingat ya bukan nominal dari modal modalnya kan 34 ribu nih jangan dipakai 34 ribunya tapi nominalnya adalah besaran kerugian nah modalnya kan ada di debit nih berarti dia mengurangi si 34 ribu nanti karena modalnya di debit pak kalau dilaba kebalik ya kalau dilaba berarti ikhtisar modal kalau laba karena di ini soalnya rugi berarti jawabannya modal ikhtisar satu lagi satu lagi kita nutup private oke nutup private berarti modalnya berkurang berarti jawabannya modal baik gitu nah kita lihat jawaban kita lihat jawaban kayak begini modal ikhtisar nominalnya 34 ribu benar atau salah? salah salah seharusnya 6,5 modal ikhtisar besarnya 17,50 salah lagi ya nah retur pembelian potongan pembelian penjualan kita lihat tadi tuh retur pembelian sama potongan pembelian adanya di kolom debit oke ini retur pembelian sama potongan pembelian ya di debit ya gitu penjualan juga di debit ya ini penjualan juga di debit Boleh disatukan Pak? Boleh Retor pembelian Potongan pembelian, penjualan Nah Yang di kreditnya EFISA, betul Nanti nomor tiga, betul Sebenarnya sih kalau udah kayak begini nih Satu dan dua salah Jawabannya udah ketahuan ya, 3, 4, 5 ya Nah, tapi Di akutansi kadang Ada yang ini sih Ada yang typing-typing gitu Nah ini termasuk nih Termasuk yang jawabannya gak ada Kita lihat kenapa jadi gak ada Modal EFISA, 6,5 Betul ya Karena sesuai dengan konsepnya Modal EFISA, dia kena perugi Maka jawabannya adalah 6,5 Modal EFISA, betul nih Yang kelima Nah, pembelian Nah, ini yang jadi masalah Pembeliannya Nyasar Pembelian kalau ditutup Masuk ke kolom Kredit Ini gara-gara si pembelian Nyasar Ya, jadinya dia salah Kecuali disini pertanyaannya Ya, pertanyaannya Berdasarkan data di atas Jika perusahaan Menteri Teknik yang sebesar Maka Jurnal penutup yang salah Baru ada jawabannya Ya Nomor 1 Nomor 2 Dan nomor 5 Itu Kalau ditanyakan yang salah Tapi kan Dalam penyusunan soal Tidak boleh Yang ditanyakan itu yang benar Gitu Ini Ini jadi salah Karena ada si Pembelian Seharusnya sih jawaban tadi ya Kalau datang Oh, 1 2 Salah Karena ini mutlak Salahnya Ya, nominalnya dia salah Gitu Wah, ini Konsepnya nih Si pembelian Ya Pak Di US Lu harus yang gitu pak Ya, bonus lah Mau gak mau Ya Kalau ada Kesalahan seperti ini Oke Bisa dipahamin Untuk jurnal penutup Bisa pak Bisa pak Kita lanjut Berikutnya Kita lanjut Berikutnya Ya, apalagi Sudah matanya Oh Suruh nyari Kesimpulan Yang tepat Tentang modal Kedua perusahaan Nah Ini Ya Ini Akun nominal Ataupun real Itu dulu yang saya tanya Kas Persebian Sewa dibayar Di muka Peralatan Kok sampai Private Itu akun nominal Atau akun real Akun real Betul Betul sekali Yang namanya Akun real Berarti Terdiri dari Aktiva Dan Pasiva Aktiva itu Nanti dia Di debit Posisinya Pasiva Dia di kredit Ya Ini untuk Harta Ini untuk Utang Sama Modal Nah Kesimpulannya 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 Apa Jika Aktiva Lebih Besar Daripada Pasiva Maka Kesimpulannya Adalah Labat Ya Jika Aktiva Lebih Kecil Daripada Pasiva Maka Dia Kalau dari Soan Dia labat Terugi Nih Nanti sih Posisnya Nah Laba Nih 15,5 Sama 11,800 Ini labat Terugi Laba Karena Aktivannya Lebih besar Daripada Pasiva Ya Itu labat Tapi ada Jawa Banyak Itu Perusahaan PD Mutiara Memperoleh Labat Sebesar 15,550,000 Sedangkan Perusahaan PD Mustika Memperoleh Labat Sebesar 11,800,000 Ada Memperoleh Labat Tidak Ada Ada Yang C Tapi Yang C Itu bukan Perubahan Model Tapi Labat Ya Itu labat Ya Nah Sedangkan Yang ditanyakan Disitu adalah Maka Kesimpulnya Yang tepat Tentang Model Kedua Perusahaan Tersebut Mengalami Kenaikan Sebesar Enggak Mengalami Kenaikan Sebesar Oh Berarti Kalian Disuruh Mencari Model Akhirnya Eh Perubahan Modalnya Jadi Kalau misalnya Kalian Mencari Perubahan Perubahan Modalnya Kalau kita Bikin Mutiara Sama Bikin Mustika Nah Mutiara Dapat Berapa Nah Mutiara Perubahan Modalnya Maka Kita bisa Ngitung Awalnya Dia 17 Juta Lima Atus Ditambah Labanya Labanya 15 Lima Sengah Salah 15 550 15 Juta 550 Kemudian Dikurangi Price Price Nya berapa Tuh 1750 Kan gitu Tuh Untuk dapat Perubahan Modalnya Nah Sama Yang Mustika Juga Kayak gitu Model Mustika Berapa 27 Juta 27 500 Ditambah Labanya Berapa Oh 11800 11800 Dikurang Dikurangnya Berapa Kurang Berapa Mustika Kurang Berapa Mustika 27 500 27 500 Dari Mana 25 250 Oh 25 50 Nah Ini Ini Jawabannya Ya Ini Jawabannya Berapa Yang Mutiara Totalnya Berapa Mutiara 31 300 31 300 31 31 31 Yang Ini Mustika 36 750 36 750 750 Selisih Antara Modal Awal Ya Selisih Antara Ini Dengan Ini Itu Itu akan Menjadi Jawaban Berapa Selisihnya 13800 13000 13000 Seriusan 13800 Iya 17500 Ditambah 15500 Dikurangin 1750 Itu 13800 Bener Bener Kursornya Mana Suka Ngelam 13800 Ini 99 250 9 2 50 Ada B Dapat Jawabannya 13800 Sama 92 50 Ada Yang Bertanyain Sambil Situ Sebelum Kita Lanjutin Bisa Dilanjut Kita Lanjut Pak Cepetan Bilang aja Kalau kecepetan Bisa Dilanjut Bisa Pak Oke Lanjut Ini Yang Jawab Melati Kalau Nggak Melati Nanti Rika Yang Jawab Dilanjut 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 Oh iya sudah dirubah Rp19.800 dan kemudian kita masuk ke sini soal tentang perubahan lagi-lagi perubahan modal ya soal pancang perubahan modal oke nah disini yang dipertanyakan adalah MOW oke berarti kalau kita mencari modal awal maka MAK diapa ya kurang atau ditambah kurang tambah tambah kan gitu tuh rumusnya MAK kurang kurang laba tambah prime atau MAK ditambah rugi ditambah prime oke kita hitung ya kita hitung berapa kok besar labanya gitu berapa kok besar labanya tapi kalau misalnya Pak saya pengen hitung langsung boleh-boleh aja kalau mati ngelang langsung langsung aja hitung MAKnya ya yang penjualan yang pendapatan itu ditambah pendapatan di luar usaha sama penjualan bersih itu ditambah untuk mendapatkan laba oke kita hitung ya jadi kalau misalnya kita langsung hitung MAK MAKnya langsung kita taruh nih itu 35.5 35750 kemudian dikurangin nah ini baru nih kita masukin angka-angkanya nih angka-angkanya yaitu 55 juta 55 ribu dalam ribuan ya kemudian ditambah ini nih yang pendapatan di luar usaha 275 275 275 kemudian ada lagi nggak yang ini yang ngurang-ngurangin atau yang nambah habis ya cuma ada penjualan bersih sama pendapatan di luar usaha sisanya berkurang mulai dari mana aja mulai dari sini sini ini kurang ini kurang ini kurang ya karena price nanti nih di akhir ditambah price oke oke berarti dikurangin berapa tuh dikurangin 35 35 ribu dikurangin 52 50 dikurangin 75 ditambah price nya ya ditambah price 2500 coba dihitung 23 300 aduh jawabannya nggak ada ya 23 juta 300 ribu kemarin ya kemarin di soal yang teko nggak ada nominal nggak Pak 00 gitu nominalnya nggak ada? nggak ada ya Pak lebih parah kalau nominalnya nggak ada ya udah kalau kita ngerujuk ke kunci kuncinya itu yang tapi yang apa dia salah kurang 300 tuh kalau ngitung ya ya seharusnya di sini ini adalah 23 300 oke bisa dipahamin ya ngitungnya 23 23 300 Pak kalau ngunggak baru kalau jawabannya 23 300 bener jadi kalau misalnya ada soal-soal yang ya Pak kalau soal-soal yang kayak begitu muncul cari jawaban-jawaban yang terdekat oh dia kurang 300 tuh 23 300 seharusnya nah kemungkinan jawaban yang dipakai adalah itu mungkin pengen ngetik 300 nya dia ke burungan itu ya kalau rejukannya kunci kuncinya ya maaf oke tapi nominalnya salah Pak kalau kejadian bonus nah ya makanya kemarin nilai kalian kecil saya sih cuma nyengir-nyengir doang nih kayaknya ada ada something nih gitu di soal track oke berikutnya oke soal track out ini sesuai dengan isi-isi US kalian ya jadi nanti ini Bapak share ke kalian kalian pelajarin benar-benar kalian kuasain konsepnya insya Allah nanti nilai kalian bagus ya benar-benar kalian pelajarin konsepnya oke soal berikutnya nyari aneh oh kertas kerja kelihatan gak kecil banget kelihatan Pak seriusan kertas kerjanya kelihatan yang ininya yang sebelah kiri kelihatan Pak baru digedein nih yang ini ya nih oke kalau ada data kayak gini nih ada data kayak gini kemudian disini HP nih oh Pak 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 biasanya ngajarinya ee episar ini metode apa sih? metode perpetual atau metode periodik sih nih kalau jawabannya begini perpetual ya betul metode nah metode perpetual berarti metode yang menghilangkan seluruh instrumen dari si HPP ada apaan HPP? ada persediaan awal kemudian ada pembelian kemudian ada retur pembelian ya kemudian ada potongan pembelian nah itu tidak akan muncul di MSD ya kecuali persediaan barang dagang ya kecuali persediaan barang dagang dia pasti akan muncul lagi karena dia tidak ada pencatatannya di harga pokok penjualan nah yang ada itu ya mulai dari pembelian bersih jadi seluruh instrumen pembelian bersih itu wajib tutup hilang ya karena ada di penyesuaian nah kita lihat dah kita lihat jawabannya persediaan barang dagang awalnya ada 7,5 kemudian barang dagang akhirnya 9,5 berarti kan nyatotnya 7,5 ya sama 9,5 nih ya kan 7,5 sama 9,5 nah yang ini habis dong dong yang 7,5 habis dong tinggal 9,5 betul? iya pak masuk ke kolom neraca betul? maksudnya ke neraca atau ke rugi? neraca neraca karena dia adalah bagian dari harta persediaan barang dagang oke nomor 1 betul? aduh belum ada cantrengan cantrengan saya mau nanya ya apa tuh? itu kenapa tetap 9,5 yang mana? yang persediaan barang dagang ini nih ya ini kan 7,5 ya ini ketemu 7,5 debit ketemu kredit di penyesuaian sama-sama 7,5 habis gak? habis habis ya? nah 9,5 di NS di neraca saldo ada gak? partnernya nih disini enggak nah berarti dari D tinggal dipindahin doang sini kan ini persediaan barang dagang akhir eh oke tapi kenapa yang di penyesuaian di kreditnya ada 7,500? perlu kan jurnalnya jadi begini KPP PAW PAK HPP begitu kan? HPPH HP PH ini besarnya 7,500 ya betul ini besarnya 7,500 ini besarnya 9,500 nah kita masukin ke penyesuaian ya kita masukin ke penyesuaiannya 9,500 nih yang ini persediaan akhir ya 9,500 HPPH persediaan akhir 9,500 nih nih 9,500 pasangannya juga 9,500 di HPP nih nih betul? crossing? iya pak oke berarti yang 7,500 juga harus crossing dong yang 7,500 nya nah crossing juga kan? 7,500 nah kan pencatatannya kayak gitu berarti abis yang 7,500 nya abis tinggal yang 9,500 oke makasih pak berarti nomor 1 clear bener oke nomor 2 pembelian untuk pembelian besarnya pembelian adalah 35 ribu nah ini 35 ribu nih dia pakai metode HPP nah kalau pakai metode HPP penyesuaiannya adalah HPP pembelian kalau ditanyakan penyesuaiannya HPP pembelian nih HPP besarnya 35 ribu nih ini 35 ribu ini 35 ribu aduh kecoret 3 nya 3 nya kecoret nah 35 ribu 35 ribu 35 ribu oh yang pembelian bener jadi debit ketemu kredit habis gak? ini debit 35 ketemu kredit 35 kurang 35 habis habis oke nomor 2 nya bener ya berarti dia tidak menyisakan di MSB 0 di MSB maka tidak usah lagi ditulis gila baru bisa menerakannya karena udah habis oke pembelian bener jawaban sih udah ketahuan tuh 1 2 bener karena gak ada lagi kalau kita ngeliat kuncinya kita ngeliat jawabannya 1 2 bener yaudah tinggalin dong 1 2 3 ya kan gitu jawabnya oke nah yang ketiga potongan pembelian juga sama dia kan instrumen dari pembelian bersih ya pak AJP nya gimana kalau untuk yang potongan pembelian AJP untuk potongan pembelian ini kan dasarnya dia sudah di kredit nih nih ya dasar potongan pembelian karena kan disini kalau kita lihat ini bukan debit semua ya persediaan barang dagang dia bener debit kemudian pembelian dia bener debit potongan pembelian bukan di debit di kredit beban angkut pembelian dia di debit penjualan gimana kredit ya kalau dari pernyataan kolom seharusnya jangan ditulis debit gitu udah persediaan nama sama nama akun aja nomor nama akun cukup nah gak usah ditulisin oh debit karena posisinya salah nih untuk teman pembelian dia bukan di debit penjualan juga sama dia bukan di debit saldo normalnya di kredit nah untuk potongan pembelian saldo normalnya ada di kredit kalau kalian disuruh membuat AJP HPP berarti saldo normalnya itu dibalik kayak membuat jurnal penutup penutup sama seperti membuat jurnal penutup bedanya jurnal penutup menggunakan kata-kata i pisar kalau penyesuaian menggunakan kata-kata HPP gitu itu bedanya berarti kalau untuk menutup retur apa tuh potongan pembelian ya untuk menutup potongan pembelian berarti potongan yang sama HPP besarannya berapa nominalnya 7,5 betul pak apalagi pak AJP nya selain itu ada retur belum ya retur berarti retur pembelian HPP ya pak kalau beban beban ini beban angkut pembelian nah beban angkut pembelian nah berarti balik HPP oke beban beban angkut pembelian gitu maka jadi nih semuanya instrumen seluruh instrumen pembelian bersih itu harus di closing ya harus dihilangkan kalau dia menggunakan metode perpetual keluar oke ini jawabannya adalah mana ya satu dua tiga oke ini beban angkut pembelian beban angkut pembelian disini kan tadi Bapak bilang kalau beban angkut pembelian jurnalnya jadi HPP beban angkut pembelian kan debit ya ini kredit masa jadi seribu seharusnya astagfirullah terima kasih saya lagi ngajar jangan pakai teriak-reak seharusnya berapa nih seribu apa abis abis seharusnya abis karena debit ketemu kredit oke seharusnya abis seharusnya itu berarti nomor empat salah nomor lima nomor lima instrumen HPP HPP kah instrumen pembelian bersih atau HPP kah penjualan ada gak kata-kata penjualan dalam HPP enggak 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 betul ya berarti pada saat dia tidak ada ya enggak usah dimasukin ini kenapa dimasukin ya enggak usah nih gitu kalau penjualnya udah penjualan dia untuk memperhitungkan laba nanti berarti penjualan 55 di sini di kredit langsung masukin ke sini 55 lagi kalau D D di dalam kita di dalam sana oke 55 ya di sini kosong habis karena dianggap dia ketemu debit karena dimasukin ke HPP salah berarti HPP yang ada di sini awalnya udah bener nih sampai di sini 7,5 sampai 500 eh ketemu 55 hari jadinya HPP nya sama jawabannya 123 oke bisa dipahami lanjut lanjut apa nanti soal oh gampang yang begini oke kenapa Bapak bilang gampang karena yang disuruh di sini sudah ketahuan ya sudah ketahuan pertama kalau soal hanya menunjukkan buku besar pembantu otomatis dong kalian berpikir masih bercabang dong buku besar pembantu itu cuma ada dua kalau nggak dia utang dia piutang gitu kan kan kalau buku besar pembantu itu cuma utang sama piutang doang nah utang naruhnya di kredit saldonya sedangkan piutang saldonya ada di kolom debit udah kuncinya itu doang buku besar pembantu ya apalagi soalnya piutang nah ketika kalian sudah paham kuncinya seperti ini otang dan piutang berarti kalian bisa pakai sistem eliminasi untuk menjawab soal ini bisa dipakai nggak ya ini buku oh sorry buku besar pembantu apa sih di soal udah udah tertulis dong buku besar pembantu apa piutang piutang buku besar pembantu piutang ini kuncinya maka dia naruh di kolom debit saldonya wajib ditaruh di kolom debit berarti kalau ada saldo yang nyasar ke kolom kredit dia salah A bisa dipakai ini saldo nih ini kan saldo bisa berarti A bisa dipakai nih B ada dulu B bisa dipakai B bisa dipakai enggak itu tinggal 2 PT, yang satu Banu, yang satu Bantaran Banu sama Bantaran Banu dijawaban sini ada tiga transaksi tanggal 1, tanggal 1 tanggal 4 tanggal 1, tanggal 1, tanggal 4 ini kan tanggal 1 nih ya akan dimulai di tanggal 1 Desember karena ini ditutup di 30 November berarti saldo ini akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya ya Banu mempunyai saldo awal pertama 1,5 betul masih Banu tanggal 1 juga terjadi transaksi 1,750 betul tapi dia ada tiga nih ya ada tiga di tanggal 4 tanggal 4 toko siapa? Banu bukan? bukan bukan tanggal 4 itu citra pak bukan Banu yaudah jawabannya fix oke 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 karena si Banu ngaku-ngakuin transaksi punya orang seharusnya transaksi yang ini adalah toko citra ya toko citra gitu bukan toko Banu tapi toko citra nih bantaran tanggal 1 oke bantaran ini tanggal 1 nih bantaran 2,5 2,5 betul kemudian yang berikutnya bantaran tanggal 9 ya tanggal 9 2,5 lagi 2,5 atau 2,5 betul nggak 5 5 dikurangin retur 3,5 4,6,5 oke bantaran benar oke ada yang mau tanya buku besar pembantu itu cara cepatnya kalau buku besar pembantu utang sama piutang kalau utang naruh di kredit kalau piutang naruh di debit cari aja langsung di jawaban ya kalau saldonya nyasar berarti dia salah oke oke satu lagi nanti sisanya kalian yang nyari ya kok masih banyak banget ya buat belajar lah biar paham utang sama konsep oke kita bahas satu lagi jadi pas tadi saya bilang paling satu jam lah oke disini ada transaksi jurnal khusus oke transaksi jurnal khusus bapak pernah ngajarin nih disini nih kalian bisa cari-cari tanya dulu nih ya untuk transaksi tengah lima jurnal khusus apa sih nih ini jurnal khusus apa nih diterima kelunasan piutang JKM atau JKK penerimaan kas oke berarti berarti JKM penerimaan kas atau JPK ya terserah kalian lah menulisnya apa kas masuk kalau saya nak ke JKM kas masuk oke dijual barang dagang kredit kredit apa JP oke jurnal penjualan ya J nanti ada P ada penjualan ada pembeli ya oke JJ betul penjualan tapi ya kemudian tanggal 7 jurnal apa JKK JKK kas keluar dia bayar utang pokok gembira membayar atas transaksi tanggal 31 Maret berarti dia membayar utang kas keluar tanggal 8 JKM ini ini JKM kas masuk tanggal 9 JJ oke JJ cocok nama jawaban oke kalau udah begitu kan tinggal kena cocokin aja sama jawaban tuh yang A jurnal penerimaan kas jurnal penerimaan pengeluaran kas itu ada berapa ada dua ada tiga ada dua ada dua salah dong ya oke salah nih jurnal pengeluaran kas ada berapa satu ada satu disitu tertulisnya dua salah dong jurnal penerimaan kas ada lapan eh ada lapan ada tiga harusnya dua jurnal penerimaan kas ya ada tiga wah udah nih tinggal yang eh wah lebih ngacep banyak banget pengeluaran kas oke ini sebentar ini kalau dijadikan soalnya jelas soalnya salah nih ya jelas salah kenapa sekarang gak sesuai dengan rujukan yang ada disini nah untuk yang tanggal enam sama tanggal sembilan itu kan pengeluaran kas ya JKK tanggal enam itu dijual itu JJ ada tokor maja dengan salah pembayaran ya itu jurnal penjualan bentar Bapak cek ininya karena kalau dari teori gak ada jawaban ke dia ini pasti ngacep jawabannya ein hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini bukan JKK nih. Kita lihat lagi, toko gembira membayar atas transaksi tanggal 31 Maret 2020. Ya, membayar atas transaksi tanggal 31 Maret. Yang mencatat adalah PD Gelora. Oke, berarti di sini yang punya utang siapa? Toko gembira yang punya utang. Oke, toko gembira yang punya utang berarti yang dapat duit adalah PD Gelora. Oke, berarti duit masuk ya. Berarti duit masuk nih, sekarang kita lihat dulu nih, nanti dia dapat potongan atau enggak. Berarti duit masuk nih. Nah, duit masuk dari tanggal 31 Maret, Maret, April. Mei. Ada potongan enggak? Ada potongan enggak? Enggak ada. Enggak ada. Besarannya 3 J. Enggak ada potongan. Berarti JKM-nya benar nih, ada 3. JKM tanggal 5, tanggal 7, sama tanggal 8. Ya, tanggal 5, 7, sama 8. Semuanya tidak ada potongan. Oh iya. Oke, betul. Jawabannya itu yang C. Oke, ada yang bertanya enggak? Bapak cukup kan? Kalau tidak sudah saatnya istirahat, jangan sampai sakit kalian. Nanti soalnya yang ini akan Bapak kirimkan. Kalian konsep tuh bagaimana caranya kalian lihat. Kalian atur soal yang ini sudah kalian jawab, sudah kalian kasih keterangan, gitu. Nanti kan pasang ujian, ya. Kan kalian ujian juga orang lain. Terserah kalian datang nanti konsepnya kalian mau seperti apa. Ya. Karena setahu saya, untuk ujian di 14, kalian tidak dipantau langsung melalui Zoom atau gimana. Kecuali nanti UTBK. UTBK juga melalui ini, ya. Kecuali kemarin SIMA. Kalau SIMA kemarin, kalian ngerjain soal, kemudian ada kamera yang nge-Zoom. Gitu. Jadi dipantau lewat kamera. Tapi setahu saya, kalau US, kayaknya sekolah tidak menerapkan itu, ya. Makanya, kalian berlaku jujur, konsep punya sendiri, udah dipuasain, insya Allah nilainya bagus. Gitu aja, kalau pesan Bapak, seperti itu. Habis US, nanti nggak ada lagi pembelajaran. Dan mungkin ini jadi pertemuan yang telahir untuk pembelajaran ekonomi. Jadi nanti grupnya jangan dihapus dulu. Kalau ada yang pengen ditanyain, nanti bisa via grup. Atau pengen wakil, silakan. Ada yang mau tanya? Cukup? Cukup, Pak. Baik. Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkutur kata. Selamat siang, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.